Intro Assalamualaikum sahabat Taraka Geriz Kembali lagi bertemu dengan saya Daru di channel youtube Taraka Geriz Channel yang isinya dunia perhobian kita semua Oke, kali ini kita akan membahas salah satu dunia hobi kita adalah mengumpulkan die case Tapi tidak semua die case kita kumpulin, mostly hot wheels sih Dan tidak semua tipe hot wheels ya kita kumpulin Kali ini yang kita mau bahas dan berbagi adalah salah satu jenis hot wheels yang menurut saya Ya, kayaknya kalian semua harus punya deh Terutama buat para pencinta mobil klasik Salah satunya adalah seri hot wheels urban hot low seperti ini Saya Porsche fan, saya Porsche collector, saya Porsche driver, saya obsesed dengan Porsche Saya sudah berjalan lalu 40 tahun, untuk saya tidak ada hari yang berjalan Saya tidak melakukan sesuatu dengan Porsche Yang saya sudah berjalan lalu Al sejak ketika berjalan, saya sudah berjalan lalu dengan 1971 911 T selamat menikmati 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 atasnya oke dan yang tidak kalah unik adalah ini ngeluarin versi Koolkombi ini keren banget kombinya dibikin kuntet dengan branding Koolkombi dengan branding Wattles Walker wih keren tuh ngeluarin dua versi warna putih dan biru oke nah sekarang ternyata ada versi yang bukan reguler yaitu versi yang real rights nih seperti gini Wow sangat keren blisternya juga keren banget walaupun tidak ada logo Urban Outlaw ya tapi ini adalah Hot Wheels premium gimana blisternya lebih besar dan real riders ini adalah hotwis yang memang beneran ada jadi bukan hotwis design oke nah sekarang teman-teman penasaran kan sekarang kita bandingin sama versi yang sebelumnya ya ini dia ini yang blister reguler yang ada logo Urban Outlaw dan tanda tangan pangkus Walker dia seperti ini dan ini yang versi premiumnya bisa dilihat versi yang premium ini adalah menggunakan ban karet dan dia lebih detail yang reguler ini yang premium dan jenis pelak pun beda di belak pelaknya pelak hotwis biasa ya kayak pelak kaleng terus kalau yang ini yang ban karet sudah mirip-mirip pelak buks dan yang paling terbaru adalah di versi reguler hotwis mengeluarkan dan Porsche 935 935 dengan desain yang mirip dengan Porsche sebelumnya ya sama di switch warnanya di switch antara mesin bagasi di switch warnanya merah jadi kebiru bempernya juga unik dia membuat tuh yang satu 911 keluaran 71 yang satu lagi Porsche 935 keren ya Oke sekarang kita bahas nih yang menarik dari si Porsche ini dari si Max Walker ini Urban Outlaw dia mengeluarkan versi dari tim transport ya seperti ini nah ini adalah versi tim transport Porsche nya adalah Porsche 356 speedster sama Dakota ya yang menarik kita perhatikan Oke kita lihat pelaknya ya jadi pelak Porsche Urban Outlaw yang 356 speedster ini adalah menggunakan pelak 1552 dimana pelak ini adalah pelak yang digunakan di Porsche nya si Magnus Walker Porsche yang ini ya jadi waktu pertama dibikin dia menggunakan fuks terus yang terbaru adalah menggunakan pelak ini 1552 jadi satu-satunya pelak yang berlisensi ini selama ini hotwis ya cuman ini 1552 kita lihat di belakangnya nah ini dia 1552 jadi menurut saya ini sangat istimewa sampai dan pelak ini ini adalah kolaborasi antara pabrikan pelak 1552 dengan si Magnus Walker Urban Outlaw nama pelaknya pun adalah jenisnya Outlaw 001 wheels gokil eh sebenarnya kepikiran sih mengkolaborasi mobil ini mobil yang Porsche 911 ini membutuhkan pelak ini dicopot terus taruh di sini jadi benar-benar sesuai aslinya yang sekarang keren ya jadi benar-benar si Hotwis ini memang istimewa dia bekerja sama dengan si Magnus Walker dan menurut saya ya sangat layak buat di koleksi jadi buat teman-teman yang pengen memulai mengkoleksi Hotwheels salah satu pilihannya adalah Hotwheels dengan blister Urban Outlaw ini karena dia ada mobil betulannya dan sangat ikonik dan menurut saya ini bisa jadi investasi oke demikian liputan kita tentang salah satu cara memilih atau mulai mengkoleksi Hotwheels salah satunya adalah yang memang ikonik ada betulannya dan menurut saya salah satu Hotwheels yang sangat layak di koleksi adalah seri ini Hotwheels Urban Outlaw yang sudah tanda tangannya Magnus Walker oke sekian liputan yang sangat singkat ini tentang Hotwheels salah satu yang menjadi inceran para kolektor semoga bermanfaat semoga teman-teman juga dapat jodoh dan rezeki yang bagus saat hunting dan selamat mengkoleksi Hotwheels oke jangan lupa terima kasih telah menyaksikan tayangan terima kasih jangan lupa subscribe like dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih